Intro Seolah tak pernah habis, semakin hari kehidupan di kota ini Semakin bertambah sesak dan pengapnya oleh pendatang Dari yang mulai tidak memiliki modal keterampilan Sampai tenaga kerja asing Di antara kerumitan dan kebisingan Kemajuan peradaban di bukota Ternyata masih banyak orang-orang muslim Yang tidak meminggalkan ajaran dari Rasulullah SAW Yaitu selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Safarigifari Channel Dan selamat datang di ibu kota Jakarta, kota metropolitan Pada kesempatan kali ini Saya dan tim akan mengajak kalian Untuk bersilaturahim Mengunjungi salah satu makam terdua Yang ada di Jakarta ini Yaitu Makam Keramat Kampung Bandan Untuk lebih jelasnya Ikuti terus perjalanan saya Di Masjid Keramat Kampung Bandan Ada tiga makam yang dikeramatkan Yaitu Makam Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi Habib Ali bin Abdurrahman Ba'lawi Dan Habib Abdurrahman bin Alwi Asyatri Setelah melakukan pencarian Habib Abdurrahman menemukan makam yang dimaksud Lokasi makam yang berada di pesisir pantai itu Saat itu dikelilingi rawa dan pepohonan Habib Abdurrahman kemudian membuat bangunan kecil Di dekat makam Saat disana Habib Abdurrahman diminta menelusuri Dua makam ulama besar Yaitu Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi Dan Habib Ali bin Abdurrahman Ba'lawi Yang telah berjasa bagi penyebaran agama Islam Di Tanah Jawa pada abad ke-16 Sampai awal abad ke-17 Saat itu beliau diketahui Keberadaan makam dua habib itu Hanya ada informasi dua habib berpengaruh tersebut Dimakamkan di daerah Batavia Alhamdulillahirrohman alamin kita telah di penghujung perjalanan kita pada episode kali ini Yaitu kita telah mengunjungi salah satu makam tercua yang ada di Jakarta Utara ini Yaitu Makam Keramat Kampung Bandan ini Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat Khususnya untuk diri saya dan tim dan juga untuk halayak ramai semuanya Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Jauh milik kiamat nanti dan kita juga dapat menambah kecintaan kita kepada Allah Rasulullah dan juga para wali-wali Allah Terima kasih telah menonton!